Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihwanul Pajar dari kelas Management Business 1B, NIM 251 71 072. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Bapak Dosen Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Berikut materi-materi yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Yang pertama ada pengertian pendapatan nasional. Yang kedua konsep pendapatan nasional. Yang ketiga tujuan mempelajari pendapatan nasional. Yang keempat metode-metode perhitungan pendapatan nasional. Dan yang kelima perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Yang pertama, apa sih arti dari pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dan dalam kurun waktu tertentu. Yaitu selama satu tahun. Selanjutnya adalah konsep pendapatan nasional. Terdiri dari enam konsep. Yaitu gross domestic product, gross national product, net national product, net national income, personal income, dan disposable income. Yang ketiga ada tujuan mempelajari pendapatan nasional. Yaitu mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Dan membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang keempat, ada metode perhitungan pendapatan nasional. Ada tiga metode, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Namun, disini kita hanya akan membahas tentang metode pendekatan pengeluaran. Apa sih yang dimaksud dengan metode pendekatan pengeluaran itu? Metode pendekatan pengeluaran adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan cara Menjumlahkan pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Metode pendapatan pengeluaran ini memiliki rumus sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M Dengan keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional C sama dengan konsumsi G sama dengan pengeluaran pemerintah I sama dengan investasi X sama dengan ekspor M sama dengan impor Saya akan menjelaskan satu contoh soal perhitungan mengenai pendekatan pengeluaran Diketahui suatu negara mempunyai data dalam satu tahun dengan satuan triliun sebagai berikut Pengeluaran konsumen Rp125 triliun Tingkat investasi Rp150 triliun Pengeluaran pemerintah Rp130 triliun Nilai ekspor Rp125 triliun Dan nilai impor Rp170 triliun Besar pendapatan nasional suatu negara dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus Seperti pada gambar berikut ini Ya seperti itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi pendapatan nasional Dengan metode pendekatan pengeluaran Apabila ada salah saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh